yo whatsapp guys balik lagi sama gue di xlord ya kali ini gue bakal ngasih tahu tentang gwd atau cara ya biar naikin rp reputation level di lsm bisa cepet lagi ya so stay di tune di channel gua jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng ya guys oke jadi di video kali ini apa sih itu rp atau reputation level jadi kita akan bahas di video kali ini dan itu sangat mempengaruhi ya di lsm ini oke kita masuk dulu nah di reputation kali ini ada beberapa cara untuk menaikkan levelnya ya Hai yang pertama kalian harus masuk ke LSCM dulu atau Losantos karmid ya Hai Oke setelah itu kalian bisa memodif memodif mobil kalian di mode shopnya oke kita masuk dulu Ayo kita pencet kotak dan ke mode shop ya oke jadi kalian hanya perlu mengganti salah satu dan itu bisa menaikkan rp level kalian dan ini mungkin berlaku mungkin berlaku mungkin satu jam satu kali ya bisa naik dikit Hai ganti salah satu aja bebas mau apa aja nggak terlalu penting yang mana yang mau diganti Hai Oke Hai nah oke sekarang kita keluar dan langkah selanjutnya kalian bisa menaikkan rp level menggunakan dan tag di dalam LSCM ya kalian bisa masuk Oke kemudian kalian bisa menuju ke interaction menu dan kemudian kalian pilih time trial ya Oke kalian bisa melakukannya sendiri atau solo di sesi di inwet only juga bisa nggak ngaruh dimana sesinya kalian bisa lakukan time trial dimanapun yang penting di dalam track ini ya hai 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 ya di tim terakhir kali ini mungkin kalian bisa dapat sekitar satu sampai satu setengah bar lah ya tergantung keadaan di level berapa dan ini gue udah selesai bisa kalian close lewat buka HP di close aja oke Hai nah kemudian untuk cara yang selanjutnya kalian bisa lakukan seperti ini nah kalian bisa AFK seperti ini dan kalian harus pakai karet atau terserah untuk menahan analog agar tetap bergerak ya jadi ini mungkin satu jam bisa naik satu level mungkin ya bisa kalian coba lakukan sendiri oke oke untuk cara dan selanjutnya lagi kalian bisa lakukan balapan ya Street race atau pursuit race tapi gue saranin kalian lakukan Street race ya karena enggak ada NPC di dalamnya jadi ini mungkin cara gampang dan seru ya tidak membosankan untuk menaikkan reputation level di Los Santos Carmet ya jadi jika kalian bisa mencapai Ranking Ranking 1 kemungkinan reputation nya bisa bertambah lebih besar ya daripada yang juara 5 atau juara 8 jadi reputation ini memang sangat penting ya bisa membuka livery bisa membuka hoodie atau topi di LSCM ini dan jika kalian mengikuti Street race ini tiga hari berturut-turut kalian bisa mendapatkan Anis Remus yang mobil gue di awal tadi daripada nge-gacha di Diamond Casino Resort ya tiap minggunya karena ini lebih gampang kita cuma butuh menyelesaikan misi daily objective aja ya nah sekarang kita berlanjut ke cara yang terakhir nah untuk cara yang terakhir kalian balik lagi ke LS track meet atau track di dalam LSCM ya kali ini kalian butuh temen untuk menggebe reputation levelnya jadi kalian hanya perlu ke interaction menu buka LS car meet dan lakukan head-to-head sama seperti time trail tadi cuma ini kalian pilih head-to-head kalian bisa gantian dan bisa lihat sendiri bisa dengan cepat daripada cara yang lain untuk menaikkan reputation level ya jadi mungkin sekitar lima menit kalian bisa menaikkan satu level ya ya satu sampai dua level dalam lima menit jadi ini cara yang paling cepat dan bisa membantu perkembangan dan reputasi level kalian di Los Santos car meet kali ini ya Hai nah jadi begitu dulu guys video kali ini jika kalian suka bisa like dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya oke see you bye